Apel Pai dan Pengarahan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Senin 26 Februari 2024 Dimulai Persiapan Pasukan Komandan Apel memasuki tempat Apel Komando, saya Milali Masing-masing danton Samping kanan pasukan Silakan Agak Mestirat Ditempa Kom Pembina apel memasuki tempat apel Penghormatan kepada pembina apel Kepada pembina apel Penghormatan kepada pembina apel Lapor apel pagi dan pengarahan Begitaruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi Senin 26 Februari 2024 Siap? Kemulai Lanjutkan Omanam Pembina apel Barisan di istirahatkan Barisan di istirahatkan Untuk amanat Istirahat Ditebak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waayuhatul 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 Teknis dan kepemimpinan Kepala Pusat Tidak hadir bersama kita Yang saya hormati Sekretaris BPSDM Yang saya hormati Direktur Poltekib Poltekib dengan seluruh jajaran struktural Yang saya hormati Senat Poltekib maupun Poltekib Para dosen dan tenaga kependidikan Serta anak-anakku seluruh Taruna yang kami cintai dan banggakan Puji dan syukur tentu marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha kuasa Atas rahmat, hidayah, karunia, kasih, dan sayangnya Di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat Kita semua dapat hadir mengikuti apel pagi Sekaligus kegiatan pertama Mengawali hari kerja atau hari belajar di Minggu keempat bulan Februari Bapak-Ibu sekalian Anak-anakku yang saya cintai Kami Kepala BPSDM Pak SES Direktur Poltekib maupun Poltekib Dan seluruh sivitas akademika politeknik Tidak akan pernah berhenti untuk selalu mengingatkan kepada kita semua Akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Yang harus kita laksanakan dan penuhi Dalam rangka mengikuti kegiatan di politeknik Anak-anakku Dalam kesempatan ini sekali lagi Kami ingin mengingatkan Kenapa kita semua berada di lingkungan ini Kami yang berdiri di hadapan kalian semua Adalah penyelenggara pendidikan politeknik ini Dan kalian semua adalah para taruna Yang mengikuti pendidikan di politeknik ini Berdasarkan hal itu Kami ingin mengingatkan terus Tentang status anak-anakku Politeknik ini Politeknik imigrasi maupun pemasarakatan Adalah lembaga pendidikan Yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM Yang berikatan dinas Sekali lagi saya ulangi Politeknik imigrasi maupun pemasarakatan Adalah politeknik kedinasan Yang berikatan dinas Kenapa saya stressing dengan kata Berikatan dinas Karena ada lembaga pendidikan kedinasan Yang tidak menyelenggarakan pendidikan Dengan metode ikatan dinas Artinya apa? Para alumni yang dihasilkan Yang lulus dalam pendidikan politeknik Berikatan dinas Maaf Berikatan dinas Itu akan langsung ditempatkan Sebagai CPNS Pada unit-unit kerja Yang relevan dengan ilmu pengetahuan Maupun keterampilan Yang diajarkan Oleh karena itu Aturan-aturan yang ditetapkan Tentu saja berbeda Karena kalian semua Setelah selesai mengikuti pendidikan Kedinasan ini Akan langsung ditempatkan Dan bekerja Sebagai PNS Atau CPNS Di Direktorat Jenderal Imigrasi Dan Direktorat Jenderal Pemasarakan Oleh karena itu Dalam penyelenggaraan Kegiatan belajar Mengajarnya Beberapa instrumen Telah disusun dan disiapkan Diberlakukan dan efektif Baik yang mengatur tentang hak Maupun kewajiban Dan lengkap dengan sanksi Yang harus diterima Ketika terhadap Peraturan itu Terjadi pelanggaran Anak-anakku Sampai dengan hari ini Tidak seluruh Taruna Mendapatkan Fasilitas Astram Oleh karena itu Sebagian besar dari kalian Tinggal di tempat kos Dan berinteraksi langsung Dengan masyarakat Tinggal di tempat kos Dan berinteraksi langsung Dengan masyarakat Ini akan saya hubungkan Dengan peraturan-peraturan disiplin Yang mengatur Tata kehidupan Para taruna Tentu akan berbeda Tentu akan berbeda Pembinaan yang dilakukan Pembinaan Pengasuhan Pembimbingan yang dilakukan Di dalam asrama Dengan yang dilakukan Di luar asrama Kalian dalam tanda Kalian dalam tanda kutip Mendapatkan Kebebasan-kebebasan Ketika Kalian semua Berada Di luar Asrama Maupun di luar Lembaga pendidikan Peraturan disiplin Dibuat Bukan Untuk menghukum Hakikatnya Dibuat Bukan untuk menghukum Sangsi yang ditetapkan Dalam peraturan disiplin Dibuat Pada hakikatnya Bukan untuk menghukum Tapi untuk mencegah Kalaupun terpaksa Sangsi itu ditetapkan Diterapkan Harus diterima oleh taruhan Itu dalam kondisi Yang memang tidak ada pilihan Kecuali harus menjatuhkan Sangsi itu Ultimum Remedium Ketika seluruh usaha Pembinaan Sudah tidak mungkin lagi dilakukan Saya Kami berharap Kalian Tidak sampai pada posisi Seperti itu Sampai dengan hari ini Baik dari Poltekib Maupun Poltekim Masih saja Harus menerapkan Sangsi Bahkan sampai Kepada Sangsi-sangsi Yang Paling Berat Yaitu Memberhentikan Nah hubungannya Dengan peraturan Disiplin Dan Kalian yang berada Bukan di asrama Tentu Kalau tidak Dengan kesadaran Diri sendiri Akan sulit Untuk bisa dilakukan Saya Saya sepanjang Perjalanan Dari rumah Sampai Kesini Tadi Berdiskusi Melalui WA Dari seseorang Yang Rumahnya Yang Tempat Kosnya Dipergunakan Dipergunakan Sebagai tempat Tinggal Para Taruna Banyak laporan Yang sangat Komprehensif Semua Kelakuan Semua Kelakuan Para Taruna Semua Kelakuan Para Taruna Itu secara Lengkap Dilaporkan Baik hal-hal Yang bersifat Sangat Pribadi Mencangkut Hubungannya Dengan Lawan Jenis Hal-hal Yang terkait Dengan Keuangan Kewajiban Ketika Bertempat Tinggal Di tempat Kos Etika Ada yang Datang Tanpa Muka Pergi Tanpa Punggung Menyelinap Masuk Dan pergi Meninggalkan Tempat Kos Begitu Saja Saya Tidak Ingin Secara Sepihak Menerima Laporan Tetapi Ini Harus Menjadi Perhatian Kita Oleh Karena Itu Hari Ini Anak-anakku Kami Mengundang Orang tua Yang Kalian Seharusnya Anggap Sebagai Orang tua Pemilik Pemilik Kos Yang Tempat Kos Kalian Tempati Untuk Hadir Disini Dan Berdiskusi Dengan Kami Untuk Hadir Disini Dan Berdiskusi Dengan Kami Tentang Peri Kehidupan Para Taruna Anak-anakku Ketika Kalian Bertempat Tinggal Atau Ada Di Tempat Kos Masing-masing Saya Kira Mungkin Ini Bukan Kali Pertama Tetapi Saya Menganggap Sekarang Ini Sudah Harus Kembali Dilakukan Mali Kita Saling Mengevaluasi Kami Dari Penyelenggara Kami Para Pembimbing Pembina Pengasuh Harus Kembali Merefresh Tentang Hal-hal Yang Merupakan Kewajiban Kami Kepada Anak-anakku Para Taruna Dan Kesempatan Ini pun Harus Dipergunakan Oleh Seluruh Taruna Untuk Mengevaluasi Diri Mengintrospeksi Diri Sebelum Langkah Ini Terlalu Jauh Ya Jadi Sekali Lagi Setelah Apel Ini Kami Akan Bertemu Dengan Orang-orang Tua Asuh Kalian Setidaknya Kami Menganggap Seperti Itu Untuk Berdiskusi Untuk Berdialog Karena Di samping Yang saya Ceritakan Tadi Banyak Cerita Ya Statistik Juga Menunjukkan Hal Yang Berkolerasi Dengan Itu Banyak Tindakan Tindakan Disiplin Yang Harus Dilakukan Anak-anakku Sayangilah Dirimu Sendiri Jauh-jauh Datang Dari Seluruh Pelopsog Republik Ini Hadir Disini Dengan Keinginan Sendiri Maka Sudah Pada Tempatnya Dalam Diri Pribadi Kalian Masing-masing Tertanam Niat Untuk Dapat Menyelesaikan Seluruh Tahapan Pendidikan Di Politeknik Ini Dengan Baik Mungkin Beratus Orang Sudah Mengatakan Bahwa Kalian Adalah Orang-orang Yang Beruntung Karena Jutaan Anak Muda Yang Bercita-cita Untuk Memperoleh Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Seperti Yang Kalian Peroleh Saat Ini Jauh Dari Jangkauannya Kalian Yang Disini Peliharalah Diri Baik Baik Jaga Diri Baik Baik Tempat Kosmu Adalah Rumah Pemilik Kos Itu Adalah Orang Tua Hargai Mereka Hargai Mereka Jadikanlah Mereka Itu Tempat Kalian Bisa Bercerita Untuk Hal-hal Yang Tidak Memungkinkan Kalian Bisa Ceritakan Kepada Kami Disini Saya Kira Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Ini Jadi Untuk Kuta Semua Sekali Lagi Mari Kita Refresh Mari Kita Ingat Ingat Kembali Tentang Hak Dan Kewajiban Kita Masing Nasib Mudah-mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Pagi Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Sehingga Pada Akhirnya Apa Yang Kita Harapkan Kegiatan Belajar Mengajar Ini Dapat Berlangsung Dengan Baik Itu Dapat Kita Wujudkan Terima Kasih Atas Perhatian Semua Sekali Lagi Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon Maaf Kalau Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Tersampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Om Santi 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 Om Bari Santi Siap Terima Sampai 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 Menyaihkan Mars Kementerian Hubung dan Hak Asasi Malusia Sampai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton